Hai Sobat Trader, kembali lagi dengan saya Nata, Personal Trading Analyst dari DidiMax. Oke, di kesempatan kali ini kita akan sharing atau akan memberikan info apa saja sih jenis-jenis trading atau apa saja jenis-jenis trader. Yang saya ketahui itu ada 4 jenis trading atau 4 jenis trader. Yang pertama itu ada jenis scalping. Scalping, orang yang suka scalping itu biasanya disebut dengan scalper. Nah, di scalping ini konsepnya adalah mencari keuntungan lebih cepat daripada metode lainnya. Nah, biasanya time frame yang dipakai itu M5 sampai M30, jadi dalam hitungan menit Bapak Ibu bisa langsung menutup transaksinya. Nah, lalu dilanjutkan oleh yang kedua. Yang kedua itu adalah day trading atau biasa disebut intraday. Jadi, untuk orang yang trading di day trading ini atau intraday, biasanya tidak diinapkan juga sampai besok. Jadi, dalam satu hari tentunya lebih lama ya waktunya daripada yang scalping. Nah, jadi dalam satu hari transaksinya sudah selesai. Maupun itu loss atau profit, biasanya dalam satu hari tidak diinapkan itu biasanya sudah beres. Nah, time frame yang dipakai itu biasanya oleh day trading ini adalah di H1 dan H4. Oke, untuk saya pribadi saya juga tipe yang day trading. Oke, untuk yang ketiga itu ada swing trade. Nah, kalau swing trade ini tentunya lebih lama juga dari scalping dan day trading itu tadi. Biasanya swing trade ini hitungannya harian, satu hari itu sampai satu minggu atau mingguan gitu ya. Biasanya hitungannya bisa sampai mingguan. Nah, swing trade ini biasanya konsepnya itu set, open transaksi, and forget. Jadi, kita buka misalkan dalam jangka waktu seminggu lagi baru kita buka metatradernya atau ya aplikasi tradingnya. Nah, biasanya mungkin orang-orang yang sibuk lebih senang dengan metode ini. Jadi, karena kan bisa melakukan aktivitas lainnya tanpa harus selalu melihat chart gitu. Nah, time frame yang dipakai itu biasanya di H4 dan D1. Oke, untuk yang terakhir ini nih yang paling jarang saya temui gitu ya. Paling jarang saya temui. Yang terakhir ada long term atau lebih lama lagi jangka waktunya untuk kita menutup posisi yang sudah kita transaksikan. Nah, long term ini bisa sampai bulanan bahkan tahunan. Bahkan tahunan. Nah, untuk time frame yang dipakai itu bisa di biasanya di D1, W1, bahkan MN atau tahunan nantinya. Gitu. Jadi, benar-benar transaksi dilupakan begitu aja. Oke, tadi adalah 4 jenis trading atau 4 jenis trader yang saya ketahui dan pada umumnya ada. Nah, kalau Bapak Ibu jenis trading yang mana nih? Boleh ya komentar di kolom komentar di bawah. Nah, untuk Bapak Ibu yang mau private lebih lanjut, sesuai dengan metode trading yang dipakai itu boleh. Untuk edukasi gratis di D-Dimex bisa langsung hubungi kontak di bawah ini di kolom komentar atau langsung datang ke Jalan Garuda No. 88 Bandung. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati